Pemirsa Bupati Jember Haji Hendi Siswanto bersama DPRD akhirnya mengesahkan perda APBD Tahun Anggaran 2021. Melalui perda yang diparipurnakan di gedung dewan tersebut, Jember diharapkan bisa bangkit setelah beberapa tahun pembangunan terhenti karena tidak memiliki APBD. Persetujuan perda APBD Jember Tahun 2021 ini ditandatangani oleh Bupati Jember Hendi Siswanto serta 4 pimpinan DPRD Jember yang mewakili 50 anggota dewan. Rangkaian pembahasan perda APBD Jember Tahun Anggaran 2021 sudah dimulai sejak pembahasan KUAPPAS pada tanggal 30 Maret 2021 lalu. Hal tersebut disampaikan Itkon Syauki saat ditemui usai sidang paripurna. Itkon menilai disahkannya perda APBD 2021 ini bukan asal menyetujui saja karena faktanya sejak pembahasan KUAPPAS hingga disahkannya perda APBD 2021 banyak dinamika yang telah terjadi. Sehingga rancangan anggaran yang disampaikan oleh Bupati telah melalui berbagai evaluasi dari komisi-komisi di DPRD Jember. Itkon menilai cepat tidaknya proses dalam APBD tergantung political will dari pihak eksekutif maupun legislatif. Setelah disahkan perda tersebut harus segera dikirimkan ke Gubernur Jawa Timur untuk difasilitasi. Pihak DPRD mengaku siap mengawal fasilitasi perda sampai mendapatkan persetujuan gubernur. Gubernur sendiri memiliki 14 hari maksimal dalam melakukan evaluasi APBD sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang paling akhir di Jawa Timur yang memiliki perda APBD tahun 2021. Dan gubernur kan punya waktu 14 hari lagi maksimal. Tapi tadi Bupati semangatnya agar jangan sampai 14 hari lagi. Karena bagaimanapun kan setelah lagi ini sudah bulan puasa kebutuhan sehari-hari lah. Dari rakyat Jember, pelayanan, dan sebagainya ini harus bisa dimaksimalkan bulan puasa itu. Jadi satu catatan saya bahwa jangan salah, APBD ini bukan asal dok. Memang prosesnya sejak KUAPPHS diluncurkan. Sementara itu Bupati Jemberhendi Siswanto mengapresiasi kinerja seluruh pihak yang terlibat. Bupati mengatakan pengesahan perda APBD 2021 itu merupakan bukti kolaborasi dan sinergi. Serta semangat dari eksekutif dan legislatif yang serius untuk membenahi Jemberhendi. Bupati tidak memungkiri dalam pembahasannya hingga disahkan. Tidaklah mulus, tapi pihaknya menyadari dalam kesepakatan tersebut. Terdapat koreksi sebagai bentuk penyempurnaan. Ketujuh fraksi dalam pembahasan APBD 2021 menyetujui disepakatinya Raperda menjadi perda APBD dengan sejumlah catatan yang sudah dibacakan. Juga di hasil laporan dari fraksi-fraksi tadi betul-betul menggambangkan kita semua. Tidak mulus-mulus juga. Teman menyamakati, mensepakati dan ada koreksi, ada catatan. Ada yang sepakat semuanya, setuju. Dan ini satu penyempurnaan dari kita bahwa memang di eksekutif tidak sempurna betul. Tidak sempurna betul. Namun di legislatif yang menutupi kekurangan itu. Ini bentuk kolomberasi dan sinergi dari eksekutif dan legislatif. Saya yakin kalau ini betul-betul terpelihara, hubungan seperti ini saling kontrol, saling menutupi kekurangan, melengkapi kekurangannya. Dan insya Allah jember yang kita harapkan makmur, sejahtera, insya Allah akan segera terjadi. Bupati Hendi dan Ketua DPRD ITKON sama-sama mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi serta memujudkan pemerintah yang bersih dan transparan.